Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah Tumpeng Tumpeng merupakan hidangan khas Indonesia yang biasanya disajikan untuk merayakan hari spesial Cara penyajiannya dengan meletakkan nasi berbentuk kerucut di bagian tengah kemudian dikelilingi lauk pauk dan sayuran Dan ternyata Tumpeng merupakan cengatan dari Yen Metu Kudusing Mempeng Artinya, jika keluar harus dengan sungguh-sungguh Di lengkapi tujuh atau pitumacam lauk pauk yang dimaksud sebagai pitulung berarti meminta pertolongan Dilansir dari buku berjudul Bali Bukan India Tumpeng merupakan gambaran kondisi geografis Indonesia yang dipenuhi gunung berapi Hidangan ini sudah ada sejak dahulu kala untuk memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para hiang atau arwah leluhur Saat proses penyebaran agama Hindu di Pulau Jawa terjadi Bentuk pengerucut Tumpeng dibuat untuk menyeru gunung Maha Meru yang dianggap suci Konon, gunung ini menjadi tempat tinggalnya para dewa dan dewi Akhirnya, masuklah agama Islam ke Pulau Jawa membuat arti Tumpeng bergeser Semula untuk memuliakan gunung Lalu merubah menjadi wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa Biasanya disajikan selepas pengajian Al-Quran yang disantap bersama-sama Dan tidak cuma itu, ada Tumpeng berwarna kuning dan putih dengan makna yang berbeda Warna putih pada nasi Tumpeng melambangkan kesucian Sedangkan kuning lebih pada kekayaan dan moral yang luhur Untuk lauknya pun mempunyai makna tersendiri loh Seperti ikan asin menandakan gotong royong Telur rebus berarti kebuatan tekan Gak boleh terlewat Daging ayam menjadi simbol patuh terhadap sang pencipta Sementara itu, sayurannya seperti kluwi menjadi simbol keinginan mendapat rezeki yang berlimpah Untuk sayur urap yang terdiri dari bayam, kangkung, dan tauge Memiliki makna simbol kedamaian, keyakinan, serta kesuburan Demikian penjelasan tentang sejarah filosofi Tumpeng Terima kasih